Oke guys, balik lagi sama gue Asri Toz Magang di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, lagi-lagi kita lihat nih Ada barang-barang yang must have it banget di mobil Cuman ini gue gak tau untuk mobil apaan Ini sih ada kisih-kisihnya nih buat expander nih Tapi kita panggil aja yang punya barangnya ya Sena Bisa muncul dari bawah gak sih biar-biar selalu muncul dari sini? Bisa, coba-coba Ini jangan di edit ya Oke Sena, ini bener gak nih yang sekarang kita mau kasih ini yang must have it di expander Yes, betul banget Kira-kira udah ada contekannya Iya ada contekannya tuh expander, kalau gak mau gue juga gak tau Oke, yang mana nih yang pertama nih? Ini dulu boleh kasi ya Boleh Ini apa? Ini itu front grill untuk di bagian depan Grill Nah, kita juga sebenernya udah ada bawa mobilnya sih Yang terpasangnya Bombong Kita bawa mobilnya yang udah kepasang Bambang mobil Mana? Mana? Expander Oh ini? Iya Itu yang terpasangnya Iya, itu yang chrome yang terpasangnya Ini apa yang black? Ini yang red Jadi sebenernya warnanya sama-sama black Itu juga black Iya kan? Oh itu polo Oh itu ditempel Iya, listnya Nah ini listnya Kalau yang terpasang di mobil kita pake yang chrome Kalau ini Nah, red Sebenernya ini untuk gininya loh Tuh Ini yang belum ditempel ya Oh iya beneran Tapi sebenernya begini pun keren sih Maksudnya terpolos tanpa pasang gue gak enak Iya, iya Ini kalau gue liat-liat nih kayaknya buat expander ya Hehehe Ada contekannya Tadi gue juga ngeliat Hahaha Ada contekannya Mustahil yang ngeliat grill ini tau untuk expander sebenernya Tapi banyak yang pake soalnya Iya dong Grill ini tuh udah banyak yang pake Grill Apollou Apollou namanya Apollou gitu kan Apollou Ini harus pas nih Ini nya Tuh Ini tempelnya pake apa? Ada Ini ada lagi Tuh Ini ada Oh Iya Nah ini yang listret Kalau yang terpasang Listrum Jadi Sesuai selera aja Sebenernya ada pilihannya Ini yang matte nya juga Ini kan glossy kan warnanya Ada pilihan yang matte nya juga Jadi sesuai selera aja Mau listret atau listrum Mau yang matte atau yang Glossy Glossy Oke Dan ini udah Fit size Di grillnya Eh eh Oke Ini udah fit size Dan gampang Jadi gak perlu dirubah-rubah lagi Gak perlu dicoak-coak lagi Betul Ini udah langsung di pasang aja Gampang secakali Gampang secakali Emang itu Oh emang itu ya Emang itu Emang itu pak Ini berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya? Oke What next? Ada salah-salah ya What's next ini? Ini must have item juga Nah ini sebenernya hampir sama kayak brio Cancel box atau armrest Cuma bentuknya beda Karena sebenernya kalau expander udah ada storage nya kan dia Beda sama brio Nah tapi cuma di slide tutupnya doang Maaf Gak ada kucing itu di bawah Banyak banget godaannya anak magang Nah Ini lebih kecil ya Beda bentuk sih Kalau misalkan tadi kan Brio kan di cup holder nya ya Ditaruh Kalau ini di storage nya Udah ada bawaannya Emang udah ada bawaannya Ya udah ada bawaannya Bisa sama kayak brio Ini bisa di slide juga Di baliknya juga udah ada charge nya Jadi yang di belakang juga udah bisa nge-charge ya Betul Nah ini Nanti sambung ke lighter nya gitu Kan ada Nyampe Nyampe Karena udah di tengah Nah tuh sama kan disini Juga udah ada Ya untuk Ini sebenernya naruh HP juga bisa disini Saya pikir ini koin-koinan nya Hahaha Beli ini dapet koin-koinan Gitu juga ya Astrid Kayak boneka Chucky Ya Allah Serem tuh Ini sebenernya nanti untuk ditaruh di dalam-dalam sini Jadi ini sebenernya ga nempel sih Cuma biar ajek aja Ajek Ajek tuh biar ga goyang-goyang Oh untuk ini ya Speed gitu ya Ya biar Gitu Kayak ibaratnya kalau kita ke centering nya gitu kan Ya menurutnya ya Oh Oke Ini berapa sih harga Josen? Ini 800-900an Warnanya juga Ga cuma black Ada yang beach nya juga Beige 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 pantai Beige Beige pantai Ini so-so adanya bisa dibuka ga ini? Bisa Cuma kan ini kan Nah ga ada storage lagi Karena kan bawaannya Udah ada bawaan dari expander nya Iya Berarti jadi lebih luas aja gitu ya Tambah ini jadi lebih luas Iya Supaya ada armrest aja Karena kan ga ada armrest Boleh nih Untung aja ko lo punya expander Kenapa emangnya? Iya kadang aja Kalo ada yang mau ngasih gue expander silahkan Bisa DM instagram gue dibawa Ha 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 Pake Miyoto Pro Ha? Oh iya Hehehe 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 Mudgar Nah Si Mudgar itu Pelindung Kumpur Ha? Kipet 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 Kalo kata anak rally kipet Ini elastis guys Ini elastis Kok gitu modelnya Ga patah ya Udah Udah Tapi aku ga berani ya Kalo patah sudah ganti lagi Ya pasti Ini Gak Ini orang jualan gimana sih Gak ngerti dua konsepnya Enggak Itu tuh Ini sangat amat elastis Kenapa mudguard kita buat elastis Karena Ini kan Apa Rentan terpental Kerikil Batu dan lain sebagainya Jadi Mentok gitu Ya supaya ga gampang pecah Gitu Jadi ketika sekali beli mudguard Ya udah ga usah ganti-ganti lagi Cukup sekali ya Cukup beli dari kota Ini harganya berapa? Ini dua ratus ribuan Dua ratus ribuan Oh ini lempernya dimana nih sih? Di bawah Iya Belakang doang berarti Depan juga Depan juga Makanya ukurannya dibikin beda sama dia Iya Yang depan yang kecil Belakang yang besar Ini juga motifnya ada karbon Ada yang biasa Ini kebetulan yang karbon Yang biasanya juga ada ya? Ada Yang hitam aja Enggap banget ya Kayaknya bukan kebetulan Dari tadi yang karbon semutnya yang dibawa Iya memang Karena mau di review nya sama gue soalnya Oh gitu Cuma kenapa? Harus karbon banget kan Karbon itu identik dengan racing Racing Kan HSR Harus selalu racing Oh gitu Ternyata singgatan yang itu selama ini Iya kayaknya Iya kayaknya Ganti-ganti bos Oke Selanjutnya Ini ada Carbone holder Nah kita lihat nih Kalau yang expander gimana bracket nya Oh expander ini hampir sama kayak Fortuner ya Iya Kalau ini lampu hazard nya kan Oh ini taruhnya Ini lampu hazard nih boy Tuh dia nanti begini nih Eh gini Bener Iya bener Berarti penempatannya tuh memang udah spesifik Harus disitu gitu Iya Itu dia yang paling gue suka dari auto project Dia tuh emang bikinnya itu bener-bener spesifik Spesifikasinya tuh jelas Spesifik banget Gitu loh Khusus untuk mobil ini Untuk mobil ini Jadi letak and play Dan gak perlu dipotong-potong lagi Yes Tidak mengganggu fungsi dari mobil yang lain AC apa segala macam Iya bener Karena kan banyak yang ditempel di kisi AC Nanti dia ngondoi Bener Kalau yang di kaca nanti dia jatoh Bener Nah kalau ini aman Gak ngalangin kisi AC Gak di jepit di kisi AC juga Ini berapa lagi? 37? Enggak 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 250 ribuan 250 ribuan Lebih murah Iya Tapi termasuk yang valuable lah Value for money nya bagus Iya betul Iya betul Kalian gak perlu repot-repot Bawa-bawa Apa Art of order yang lain dan segala macam Sekali pasang udah selesai Ini apa ini? Banyak yang lebih murah dari ini Tapi kan belum tentu seawet ini Itu pembersih Iya itu primer nya Pembersihnya Dan yang terakhir Ini ada Fast charging USB Sock ya Enggak, itu enggak terakhir Emang ada lagi? Oh ini Ini itu Masih banyak ya Selipin Selipin Iya Ini fast charging Ya kalian pas udah pada tau Automatic itu punya produk Namanya Plunk and Play Yang dimana fast charging nya itu Dia ada 3 slot sama semua Cuma bedanya adalah Ini memang dibikin spesial khusus Untuk expander Jadi kalian gak perlu potong-potong Gak perlu ngapain tinggal sambung-sambung aja Selesai Bisa sendiri masang nya? Bisa Kita udah kasih tutorial nya Ada tutorial nya juga Tapi kalo misalnya mau dipasangin juga bisa Tutorial nya tuh dimana? Di Youtube kita Oh Di Youtube Nyoto Project ya? Yes Langsung aja Langsung aja buka Youtube Nyoto Project Yes Next Itu dulu kali ya Ini ya? Apa sih gede banget itu? Gede dan berat Gede dan berat Apa sih? Gue tau Buat ikap Mesin depan Kayaknya bukan deh Ya bukan Ini buat di bawah kayaknya deh Aduh baru gue mikir dulu dimana ini Ini buat di mesin bawah ya Yes Pelindung mesin dari bawah Yes Apa namanya? Crank guard Crank guard Jadi kalo kena aspal Kerikil apa segala Kerikil-kerikil itu gak naik ke mesin gitu loh Jadi mesin gak kena gesekan-gesekan batu Iya Dilindungi oleh dia Gue pikir ini duluan yang kena Gue pikir kalo misalnya kena polisi tidur yang lancip banget gitu gak Kan ada bunyi gesok gitu Iya bisa juga Ini juga bisa Karena kan ini besi kan Iya jadi Intinya ngenainnya dia dulu gak ngerusak si mesin itu sebenernya Jadi bisa bikin mesin lebih awet Bisa gitu loh Iya dan ini emang udah sengaja dibuat lubang-lubang kayak gini Buat apa? Karena kan kalo misalkan kita mau ganti oli Atau dicuci kan hobinya Jadi gak usah repot dilepas lagi Kalian gak artinya dia kan berat banget nih Kalo harus dilepas pasang PR juga sih sebenernya kan Bentar Ini tuh berarti ini bagian Bawahnya Iya bener Ini yang nempel ke mesinnya Yakin? Iya Bukan kebalik begini Karena ini kayaknya jalur air nih Anjah Gue gak tau banget Iya gak sih? Gini Oh gitu? Iya Oh oke Nah disini udah ada lubang-lubangnya Jadi gak perlu takut mesin panas gitu ya Bukannya gak keliatan Bukannya gak keliatan Biar tetep eksis gitu kita Hahaha Biar apa ya Lubang-lubang ini juga Untuk sirkulasi udara Jadi kan mesin gak panas Mesin gak panas Namanya Mesin mobil kan Dipake terus jadi panas Ditambah ini Ada beberapa yang worry makin panas Tapi gak udah ada lubang-lubang ini Untuk sirkulasi udara Oke Jadi mau Pas diservis ganti oli Atau mau dicuci mobil aman Gak perlu buka ini dulu Iya Ini ribet kan? Barat banget cuy Hehehe Ini Tepatut Hehehe 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 Ini abu jombor Eh gak deh kirain Berat gue udah nyiapin tenaga Hehehe Ternyata Ini ada Ini ada Terempong ya Bentar bentar Apa nih kira-kira nih ya Apa nih Sambil membuka Ini lips Lips body bukan? Salah Hehehe Bentar Hehehe Hehehe Ini gak masuk kamera Sini Kita sinian Ini apaan ya Apa ya Gue kesinian ya Hehehe Ini gak kena tapi Apa bentar Bentar apa nih Buat di atap Buat di atap bukan? Eh bener Iya Karena bagian mobil kalau gak dibawanya Maksudnya yang bisa sepanjang ini kan selain Anggaplah misalnya lips body kit gitu kan Palingnya di atas yang bisa kepasang gitu kan Di dalam mobil gak mungkin Gak iya gak mungkin Udah buka kali ya Boleh Bismillah Eh apa nih Oh ternyata gini Iya Ada Disininya di Strapless gitu kuat Jadi aku angkat sini aja ya Oke Nah Wow Hehehe Buka dua barang Kita ambil ini aja Oke Oke Ini kita taruh bawah gitu Semoga aja Oke guys Hehehe Oh ini roof rail Apa namanya Ini bener Iya bener Gila loh Anak otomotif banget deh sekarang Gila 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 Apa tuh Bukan Bukan Ini yang warna silver Sebenernya ada warna black nya juga Cuman Banyakan yang pake silver Wow Yeah Nah jadi kan sebenernya expander kan belum ada roof rail nya kan Hehehe Jadi kita kalo untuk orang yang mau pasang roof rail ya bisa pake roof rail ini Karena gini Kayak di mobil kita Kalo misalkan mau pake Mobil kita Mobil kita Gitu kan Mobil kami Mobil kami Iya ya Mobil kita tuh kayak gini Gini Kalo di mobil auto project kan kita suka pakai Roof Box yang di atas itu, dan kalau misalkan Roof Box harus ada crossbarnya, sedangkan kalau di Xpander itu enggak ada si Roof Rail, jadi jepitnya ke bodi, langsung ke bodi mobilnya, ada beberapa orang enggak mau kalau jepit bodi, takut rusak dan lain sebagainya, rembas. Makanya ada ini. Iya benar, jadi pakai Roof Rail ini. Ini aman tapi ya, maksudnya biar enggak langsung ke mobil? Iya, aman ada alasnya. Ya betul, supaya enggak rusak mobilnya juga kan. Ini tuh berarti kayak yang di episode sebelumnya, ini pegangannya yang tadinya mau kita injek di bawah ini bukan? Ini alasnya lagi, dibawahnya lagi. Buat ngejepitnya? Kalau ini jadi bentuknya nanti melintang dari belakang ke depan, kalau yang tadi mau diinjek itu dari kanan ke kiri. Iya. Oh oke, belajar lagi nih gue nih. Ya jadi ini sebenarnya dari depan, nanti ada sih yang contoh yang terpasangnya di mobil kita. Boleh, ini mobil kami. Ya, mobil kami. Ini berapa nih Kak? Hehe, Kak. Berapa nih sih? Ini berapa sih? Ini kayaknya... Enggaknya sampai 2 juta lah ini. Ini sepaket nih berarti ada di depan belakang. Biar enggak belinya satuan kanan doang. Jumplang dong. Oke. Kita mohon maaf agak kita singkirin dulu ya. Next, ini sebenarnya balik lagi paketan sama yang tadi sebenarnya. Ini yang tadi crossbar. Oke, bisa. Makasih bantuannya. Ini sama-sama loh. Sangat amat membantu. Ini gimana nih? Dari bawah aja kita bukanya ini crossbar. Nah, sip. Ini ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi strong ya. Ini pas closing pasti dateng nih. Bagian closing doang nih dateng. Makanya kita buru-buru aja closingnya. Kita enggak akan kasih dia waktu closing. Oke. Nah, jadi ini adalah si crossbarnya. Oh, bentar-bentar ambil dulu ini. Ya, boleh-boleh. Ini ceritanya dari, ini ngalangin deh. Iya, iya. Bentar, kita turun dulu. Siap. Nah. Oke. Ini kan roof rail-nya. Di bawah. Nah, terus ini nanti crossbar-nya kayak gini. Nanti ada gigitannya ya. Ini harus dirancang dulu kan. Nanti supaya ngegigit. Dirakit? Dirancang? Dirancang. Dirancang dari awal dong. Ya, ini dirakit dulu. Nanti kayak gini dia bentukannya. Oh. Nanti ada yang di belakang lagi. Gitu deh. Baru atasnya roof box-nya. Oh. Kenapa enggak dijualnya sepaket? Enggak. Karena balik lagi. Ini kan sifatnya universal. Kalau misalkan dia enggak mau pakai roof rail. Berarti pilihannya crossbar yang jepit bodi. Kalau dia mau pakai roof rail. Kita kasih crossbar yang jepit di sini. Iya gitu. Jadi sebenarnya tergantung sih kalau ngerasa safe. Langsung gigit bodi silahkan. Kalau misalkan enggak pede dan mau pakai roof rail. Ya silahkan udah jangan roof rail-nya. Kalau ini berapa? Harganya ini? Ini kayaknya enggak sampai sejuta. 700 mungkin. 700 itu dua gitu ya? Iya dong. Sama grip-nya untuk paket. Iya. Udah ada include. Apa sih sebutannya? Enggak tahu. Peralatan-peralatan lainnya lah gitu. Gigitannya. Ya untuk samping-samping isinya gitu. Tapi kita memang lebih merekomendasikan pakai roof rail. Supaya lebih keren juga sih tampilannya. Gue mau lihat yang udah nempelnya dong. Ini udah kan sebenarnya yang kita ya? Udah. Udah. Kita coba lihat yang nempelnya. Itu jalan berarti oke. Iya. Ini grill tadi. Ini grillnya tadi ya. Tadi kalau ada yang merah ini keganti berarti ini. Iya. Ya mohon maaf ini belum dicuci mobilnya. Ini? Nah. Ini roof rail-nya nih. Iya ini roof rail-nya. Ini yang roof rack-nya. Iya ini crossbar-nya. Crossbar sorry. Iya tapi ini kita. Sebenarnya orang-orang sih. Kameranya di sana. Iya. Sebenarnya kayaknya orang-orang di sini nyebutnya emang roof rack. Roof rack. Iya betul. Cuma kebe... Justru kita kalau nyebut yang roof rack atau luggage rack iya. Yang ini. Ya karena rack. Iya karena rack gitu kan. Ini juga kuat kan. Kuat kok tuh. Di lantungan kan? Tentu! Pasti bikin memasak itu sebel banget nih. Hahaha. Oke. Kita ke depan lagi yuk. Oke. Kita mau closing dulu nih. Boleh boleh. Untung dia belum terlihat. Untung. Oke sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat nih buat yang pada pakai expander yang pengen modif mobilnya. Yes. Ada berapa tadi ya? Delapan? Delapan. Ini gara-gara ini. Gara-gara ini dua paket nih nih. Ada delapan must have it buat mobil expander. Yes. Expander. Expander. Cross. Cross juga bisa berarti sama ya? Bisa. Oke deh. Terima kasih buat yang udah pada nonton. Yang udah ngeliat kita dikerjain sama Mas Aldi. Tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Iya bener. Kita lagi asik-asik review udah dateng. Terus dia pergi gitu aja. Emang sedih ya? Enggak sih. Gue seneng-seneng. Oke. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gue Astrid Hasmagang undur diri. Saya Sena Sidni. Kamet undur diri. Jangan lupa inget PLN inget. HSR! Sampai. Bersambung. Tengah. Tengah. Tengah.